Halo bos apa kabarnya nih semoga kalian semua baik-baik saja simak beritanya sampai habis biar tidak salah menangkap informasi Jack dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku Terima kasih Presiden Persija segera tunjuk pelati Osvaldo Hai ke Persib setelah berakhirnya kompetisi Liga 1 2022 hampir semua klub melakukan evaluasi dengan membangun maupun melakukan perombakan tim Persija Jakarta yang saat ini masih berbenah setelah sebelumnya tidak memperpanjang kontrak 12 ofisialnya termasuk pelati Sudirman Presiden klub Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengatakan bahwa saat ini macan Kemayoran masih melakukan evaluasi dan menunggu keputusan pengumuman pelatih kondisi sekarang masih dalam evaluasi kita juga masih menunggu keputusan untuk penunjukkan pelatih yang akan segera diumumkan dalam waktu dekat kata Prapanca Muhammad Prapanca masih merahasiakan terkait sosok yang akan ditunjuk sebagai pelatih baru nanti nampaknya hal ini yang membuat Persija Jakarta belum memutuskan untuk belanja pemain setelah sebelumnya telah mendatangkan tiga skuad baru Pirza Andika, Hanif Shahbandi, dan Hansa Muyama Muhammad Prapanca menyatakan bahwa ia akan menyerahkannya kepada pelatih Persija Jakarta nantinya terkait evaluasi penambahan maupun pengurangan tim pemain kita juga sudah kita kasih ke calon pelatih mana saja pemain yang akan digunakan untuk musim depan dan penambahan beberapa pemain baru lokal maupun asing kata Prapanca. Saya sepakati untuk membongkar isi dari manajemen pelatih itu sendiri apalagi tuntutan dari calon kandidat pelatih ini cukup tinggi jadi kita harus melengkapi ofisial di dalam manajemen pelatih, kata Prapanca. Terkait dengan target pemenuhan pemain, Muhammad Prapanca menargetkan sembilan pemain baru yang dibutuhkan tim. Saat ditanyakan mengenai nasib pemain Persija yang masih bertahan ke depannya, Muhammad Prapanca mengatakan akan memberikan keputusan ini kepada pelatih nanti apakah akan digunakan atau sebaliknya. Pada musim lalu beberapa pemain Persija seperti Marco Simic mendapatkan banyak absen pada beberapa laga. Begitu juga dengan Osvaldo Hai, yang dinyatakan tetap bertahan dengan Persija Jakarta setelah sebelumnya tersiar kabar akan berlabuh dengan Pangeran Biru. Namun pada video penyambutan skuad terbaru Maung Bandung Ciro Alpes, Persib Bandung menampilkan sebuah kode potongan wajah dari pemain sayap macan Kemayoran Osvaldo Hai. Dilansir dari Transfermark, kontrak Osvaldo hingga saat ini dengan Persija belum ada pembaharuan dan masih tertulis berakhir pada tanggal 31 Maret tahun 2022.